Nah, jadi kita langsung aja ke kameranya dan bagaimana cara men-setting kamera untuk pengambilan video. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel Helmy Turiza. Ya, baiklah kawan-kawan, kali ini kita akan bahas tentang videografi. Ya, begitu seringnya kita melakukan videografi ya teman-teman, mengambil video baik itu menggunakan handphone ataupun menggunakan kamera. Nah, kali ini saya akan tes vlog menggunakan kamera Canon M50. Dan bukan hanya tes vlog, saya akan juga membagikan settingan-settingan video untuk teman-teman. Nah, bukan cuma fotografi yang membutuhkan settingan, jadi untuk videografi juga membutuhkan settingan yang khusus ya teman-teman. Ya, karena pada videografi juga membutuhkan teknik-teknik khusus dan pencahayaan khusus ya teman-teman. Nah, makanya kita perlu setting video pada kamera kita. Nah, jadi settingan yang akan saya kasih tau ke teman-teman ini adalah tentang settingan shutter speed. Nah, untuk apa nih teman-teman? Nah, ini contoh ya, dalam pergerakan tangan saya nih, apakah kelihatan natural atau enggak ya teman-teman. Jadi, kalau kita salah setting shutter speed, maka untuk pergerakannya itu akan kelihatan patah-patah begitu teman-teman. Nah, kita langsung aja ke kameranya. Nah, jadi untuk kameranya tuh kita pakai kamera ini ya teman-teman. Ini adalah kamera kesayangan dan kamera andalan saya nih. Ini adalah Canon M50 dan kemudian kita sambungkan dengan ini monopod ya teman-teman. Ini monopod murah, banyak sih teman-teman pilihannya teman-teman mau pilih yang harga Rp 80.000 kalau untuk monopodnya ya. Ada juga yang Rp 15.000an juga ada sih ini, yang murah meriah juga ada. Oke, jadi untuk penggunaan seperti ini, ini bukan tidak dengan settingan ya teman-teman. Ada settingannya tersendiri untuk pengambilan video menggunakan kamera seperti ini. Bisa sih pakai auto kalau untuk siang ya. Siang hari dengan cahaya yang lumayan terang ya, bisa teman-teman pakai auto. Tapi kalau untuk manualnya, untuk perekaman yang lebih baik, lebih baik teman-teman menggunakan manual. Jadi untuk settingan videonya sendiri itu akan membantu teman-teman untuk menghasilkan video yang lebih bagus ya teman-teman. Lebih jernih dan tidak patah-patah. Nah, itulah gunanya settingan videonya ini. Jadi kita langsung masuk aja ke settingan videonya. Ya, dalam pembuatan video, pasti kita butuh men-setting fps pada kamera. FPS adalah frame per second atau frame rate. Settingannya ada banyak ya teman-teman. Dari yang paling rendah 23,9 fps atau 24 fps. Hingga paling tinggi adalah 180 fps. Bahkan di beberapa kamera tertentu, ada yang bisa mencapai 1000 fps atau lebih. Wah, jadi bingung nih mau pilih frame rate yang mana. Mana yang benar nih ya. Jadi jawabannya adalah semuanya benar. Tergantung kebutuhan aja nih teman-teman. Nah, jadi kita akan bahas cara memilih frame rate atau fps yang tepat sesuai dengan kebutuhan video making atau film making. Jadi kita tidak bingung lagi dalam memilih fps dalam video editing dan video making. Nah, jadi sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu fps. Jadi fps adalah jumlah munculnya gambar atau frame secara berurutan dalam 1 detik. Jadi jika sebuah video digerekam menggunakan 24 fps, berarti dalam 1 detik video itu menampilkan 24 frame atau 24 gambar. Nah, seperti yang kita ketahui, film pada dasarnya terdiri dari banyak gambar yang disusun secara berurutan sehingga terlihat bergerak. Oke, jadi sekarang saya akan kasih tahu berbagai macam frame rate yang bisa kita jumpai di kamera. Nah, yang pertama ada 24 atau 25 fps standar perfilman. Nah, jadi kebanyakan film saat ini menggunakan frame rate seperti ini ya teman-teman. Dan kemudian ada 29,9 atau 30 fps, itu untuk standar TV, broadcast, atau live. Dan ada 50 atau 60 fps, yang bisa menghasilkan gerakan yang sangat mulus, cocok untuk slow motion karena jumlah frame rate yang banyak. Dan kemudian ada 120 hingga 180 fps. Ini biasanya ditemukan di banyak kamera mirrorless dan DSLR kelas atas ya teman-teman. Jumlah frame yang banyak membuat frame ini sangat cocok untuk super slow motion. Nah, karena dari awal kita berbicara tentang shutter speed ya teman-teman. Jadi, saya akan membagikan kepada teman-teman bagaimana kita men-setting shutter speed sesuai dengan fps yang kita gunakan. Nah, jadi kita akan mencocokkan berapa shutter speed yang sesuai dengan fps yang kita gunakan di kamera kita ya teman-teman. Jadi, dalam situasi normal ya teman-teman, shutter speed yang kita gunakan adalah 2x frame rate. Nah, jika kita menggunakan fpsnya 25 fps, maka kita gunakan shutter speednya 1x50. Nah, jika kita menggunakan speednya di 30 fps, maka shutter speednya adalah 1x60. Kemudian untuk film action. Ketika membuat film action, maka kamu membutuhkan gerakan semulus mungkin. Oleh karena itu, kamu membutuhkan shutter speed yang cepat. Maka, ketika kamu membuat film action, gunakanlah shutter speed di atas 1x250. Nah, jadi itu untuk kondisi pada siang hari. Nah, bagaimana jika kita mau mengambil video pada malam hari? Nah, dalam kondisi gelap alias low light, maka perhitungannya boleh sedikit berubah ya teman-teman. Kamu bisa menggunakan rumus shutter speed sama dengan frame rate. Misalnya kamu menggunakan 25 fps, maka shutter speednya adalah 1x25. Dan kemudian yang terakhir untuk efek halusinasi. Nah, ini sangat-sangat berbeda ya teman-teman dari yang sebelumnya. Ini adalah untuk membuat objek seolah-olah bergerak lamban dan motion blur yang tinggi. Ini biasanya untuk yang dramatis-dramatis gitu ya teman-teman. Jadi, kita menggunakan shutter speed yang sangat rendah. Dan untuk setting fps-nya teman-teman, ini ada di menu warna merah nomor 1. Itu ada kualitas rekaman film. Nah, tinggal pencet aja kemudian ukuran perekaman film. Jadi, di sini teman-teman bisa memilih antara 24 fps itu untuk 4K dan kemudian 30 fps untuk Full HD. Dan ada lagi Full HD 60 fps teman-teman. Nah, jadi di sini sudah lengkap semuanya ya teman-teman. Mulai dari HD, Full HD, dan 4K. Dan untuk memilih settingan dari shutter speed, nah di sebelah kiri bawah ini ya teman-teman. Tinggal geser-geser aja. Oke, jadi sekian dulu dari saya Helmy Turiza. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Nah, nanti akan saya lanjut lagi di video berikutnya. Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton!